Salah satu jenazah korban kerusuhan di Wamena, Papua telah dimakamkan di Toraja Utara. Suasana Haru dan Isak Tangis meliputi pemakaman Yohanis Karangan. Keluarga mengaku telah mengikhlaskan kematian Yohanis Karangan yang menjadi korban kerusuhan di Wamena, Papua. Beberapa waktu lalu, namun mereka berharap pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kematian keluarganya tersebut. Mereka juga berharap pemerintah dapat membantu perbaikan rumah serta kendaraan peninggalan suaminya yang dirusak masa di Wamena, Papua. Mereka juga berharap pihak kematian yang berharap di Wamena, Papua. Bapak itu, dah ada di bumi yang berharap di Wamena, Papua. Namun mereka berharap di Wamena, Papua. Saya berharap di Wamena, Papua. Untuk membuat selamat menikmati